oke bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman semua semoga selalu sehat selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kita keberkahan dimanapun kita berada oke teman-teman ini konten singkat ya ini edukasi sambil jualan jadi ini masuk barang robet herder teman-teman ya seperti ini robet robert herder rosfrey solingan ini ada beberapa varian ya ini yang bulnos bulnos gagangnya plastik yang ini nah yang ini saya ada 3 kayu semua ya yang ini kayu bulnos juga kayu ini kayu sama yang ini kayu oke kita bahas satu satu ya ini ada ini juga syar peningnya syar peningnya ini ada yang versi hemat ini kayaknya murah sama yang agak middle kelas middle sama kelas yang high end nya ini ada pas high end nya yang kelas atasnya oke sama ini ada paket nanti kita bahas satu teman-teman jadi ini yang saya tahu itu robet herder tuh masih saudaraan sama fredder herder ya freddy herder ya iya entah adiknya atau siapanya gitu soalnya kalau gak salah fherder itu yang paling tua jadi di fherder kan 1727 ya kalau ini dia mereknya itu brandnya itu di tahun 1872 ya teman-teman jadi beda berapa tuh 100 tahunan ya jadi kalau gak salah bapaknya itu siapa namanya Richard Aber Richard Aber herder kalau gak salah terus dia punya anak gitu-gitu terus termasuk Gustaf kalau gak masuk Gustaf termasuk anaknya juga kalau gak salah ya ini saya sejarahnya saya gak terlalu bener ya mungkin salah juga karena enggak enggak saya lupa-lupa inget waktu itu pernah denger dari mana gitu saya lupa ya yang jelas ini saya di depan saya ada pisau namanya robet herder teman-teman ya kalau melihat seperti ini pisaunya ya gambarnya tuh kincir ya kincir angin sama-sama dari solingin juga Jerman ya kita ukur ketebalan dulu tebalnya 2,6 yang ini ulangi ya tebalnya sekitar 2,6an 2,7 tebalnya ya dan ini matanya tuh beda sama ini ya beda sama si Frinder Herder ya Frindic Herder itu beda F Herder Cap Garpu itu beda matanya ini matanya udah lumayan bagus udah lumayan tajam dibandingin walaupun masih sama-sama kecil tapi Bismillah ya udah lumayan alus ya di ini ya tuh udah gak sekasar Cap Garpu ya Cap Garpu tuh matanya masih kasar banget kalau ini udah lumayan bagus dan harganya ini mahal ya teman-teman ya bukan mahal sih lebih di atas Cap Garpu di atas Victo gitu apalagi di atas Issel Issel kan agak murah harganya gitu di feel dipegangnya sih lumayan enak ya gagangnya lumayan rapi ya standar pisau pabrikan aja sebenarnya tapi lebih lebih tajam dibandingin Cap Garpu bawaannya ini saya belum coba kalau di asa ya gimana rasanya feelnya ini yang panjang ini panjang 15 cm teman-teman yang ini 15 cm ini juga ada yang panjang 18 kayaknya kalau kita lihat kalau kita lihat disini butcher knife slim butcher stainless blade 18 mm handle handle nya apa nih belum ya horn beam wood ya kayak gitulah ini butcher tapi yang kecil ya kayak sticking modelnya dia kayak sticking jadi bisa untuk sembeli juga insya Allah ini 18 cm teman-teman ini ganteng sih ya saya ngeliatnya pertama kali ini keren gitu dia stemnya itu laser ya tapi agak nimbul dikit ya kalau Victor kan kayak agak ini ya kayak agak rata gitu aja gak terlalu timbul ini 18 cm lebarnya dia cuma 3 cm teman-teman jadi dari sini ke sini ya 3 cm doang dan di Saudi ini saya beli dari Saudi ini gak ada ukuran panjangnya ya paling panjang segini aja sama ini tebalnya 2,7 juga 2,8 yang ini ya segituan lah 2,7-2,8 ngeringnya ya seperti itu ngeringnya ya ya ini di rambut udah nempel sih sebenarnya seharusnya udah bisa dipakai tapi kalau dibuka matanya ini mungkin lebih tajam teman-teman bismillah tajamnya seperti itu insya Allah ya tajamnya tajamnya udah enak ya tajam bawaannya udah udah tajam ya gak mesti di asa ulang tapi biasanya pasti di asa ulang sih kayaknya kalau kalau teman-teman bacar-bacar gitu pasti di asa ulang nah ini ada yang bulnosnya ya ganteng ini bulnosnya ngeringnya lumayan ya ngeringnya lumayan beda rasa ngeringnya beda sama Vito beda sama Don Carlo saya belum coba bandingin ya ini gak ada keterangan bahannya bahannya apa atau apakah X50 atau apa saya belum tau dan feel ngeringnya juga saya belum tau saya belum coba rasa-rasa ngeringnya coba kalau di apa no di stropping makin enak ya arusnya sih makin enak ya tapi ini sekilas bajanya alur bajanya ini mirip Don Carlos ya dia kebawah dia bagian-bagian itu yang kebawah bukannya kalau Vito kan kesamping israel juga ada yang kesamping ada yang kebawah juga sih tapi ini kebawah disini lah iya seperti itu teman-teman tajamnya udah lumayan ya tajamnya ya coba tebalnya 2,9 lumayan nih ukuran 18 cm tebal 2,9 udah lumayan ini biasanya kalau buat sapi biasanya dipakai sama senior-senior yang suka pake bila-bila pendek tapi packagingnya dia cuma gini aja biasa ya cuman kayak Vito ya cuman segini aja jadi tangnya gak kebungkus ini gagangnya rapi teman-teman ini kayu ya biasanya kayu kayak isel ya isel sininya agak nonjol ya ini gak se-glossy Vito Vito tuh glossy kayunya kalau ini agak doff tapi ini rapi dan disininya ada tulisan windmuhlenmesser saya gak tau itu artinya apa ini di kegangnya ada tulisan seperti ini dibilangnya seperti itu teman-teman asik ya insyaallah ini saya bawanya gak banyak cuman berapa ya 3 biji atau 6 biji 1 varian asal ini doang asal biar ada konten aja biar ada varian variasi-variasi ya iya white stainless ini walaupun plastik ininya tapi ngerinya ini gagang ininya mirip sama cap garpu atau don carlos mirip tapi ini dia yang ininya si tulisan windmussen ini apa sih namanya windmuhlen dia tempelan ya kalau yang ini dia kayak masuk teman-teman gak tau sticker juga kayaknya deh oh ini sticker juga ternyata sticker tapi agak agak rekat ya kalau ini dia rekatnya kurang sticker ini rekatnya kurang coba iya ngering juga sih ini ketebalannya di 2,7an juga sama yang ini ketebalan yang kayu berarti ya iya segituan juga sama yang ini panjangnya 18 cm lebar bilahnya di 3 cm nanti harganya saya cantumin di atas ya ini yang plastik yang plastik lebih enak ya dipegangnya karena stoppernya agak lebih gede dan dia lakukan kesininya agak lebih iya yang plastik lebih enak kalau saya sih ngerasanya yang plastik lebih enak ya lebih ergonomis dia dikecilin disininya teman-teman di bagian sininya nih yang mau pegangan sini dia dikecilin jadinya agak yang keramnya lebih enak ya mirip-mirip suibo di segeramnya tajamnya bismillah iya tajamnya seperti itu teman-teman udah lumayan ya tajam juga stropping ya di stropping biasanya lebih asik bismillah iya udah lumayan ya tajamnya teman-teman matanya gak terlalu besar sih cuman udah oke dibandingin cap garpu ini lebih tajam bawaannya terus ada ini juga ya serpeningnya teman-teman ya ini serpeningnya kayaknya ini fine cut dari alurnya seperti ini chrome vanadium chrome vanadin tulisannya chrome vanadin solingen jerman ada logo kincer anginnya ya ini yang panjang 18 kayaknya nih ini panjangnya 20 teman-teman ininya 20 ya si apa namanya baja ininya besinya 20 disini ada tulisan solingen jermannya disini ada buat taro tali ya ini ukuran kecil kayaknya ini gak terlalu mahal kalau si serpening yang kecil ini sampai saya juga belum tau harganya berapa nanti saya cantumin aja karena belum dihitung terus kemudian kedua itu ada serpening ini ini packagingnya seperti ini lumayan keren ya packagingnya serpening nah ini yang besar teman-teman ini oval ya oval ini kayaknya grade-nya juga fine atau medium sih atau medium fine ya dia agak kasar tapi gak kasar banget sih lumayan ya sama tulisannya disini chrome vanadin ya chrome vanadin solingen jerman ini kayaknya 25 panjangnya ya ini panjangnya 26 teman-teman panjang apa sticknya 26 tebal ininya 9, sekian ya hampir 10 ya tebal sticknya ya ini juga apa namanya juga plastik ya nanti kapan-kapan saya review ininya ini cuma singkat aja ini video singkat aja nanti nanti mungkin saya akan versus ya si robet versus di koron terus versus apa gitu nanti mungkin tapi gak di video yang ini review sharpening biar gak kelamaan ini video singkat aja pengenalan produk ya teman-teman itu yang nomor 2 sharpeningnya ini yang ketiga nih yang ini yang premiumnya teman-teman ininya dia kardus ya plastik ininya apa namanya packagingnya kardus terus dibalut sama ini si merah-merah ini ini sih versi premiumnya dia wetstab vanadin ya solingen seperti ini dia robet herder oke robet herder keren ya kita buka nih ini paling keren menurut saya ini feel dipegangnya ini bener-bener mahal ya bener-bener mewah banget ya ini teman-teman lihat seperti ini dia modelnya oke mantep ya ini ada logo kincir anginnya disini terus ada tulisan chrome vanadin disini juga ada dia kombinasi teman-teman ini kayunya gak tau kayu apa ya ini kayunya tuh lembut halus enak banget dipegangnya ya gak kasar finishingnya lembut banget terus disini ada kombinasi sama bajanya besinya ya jadinya kalau kita kosrek biasanya kita kosrek dia gak mentok kesini nih maksudnya kalau yang plastik itu kadang sininya suka ke belah-belah ya teman-teman ya kayak victo atau fdk eurocard ya eurocard kadang sininya sering ke belah-belah tuh biasanya kalau pisau panjang menemtok kesini tek 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 gitu jadi sininya banyak yang kena baret-baret tapi ini dia udah dilindungin sama si besinya ya jadi insya Allah syarpeningnya lebih awet tapi kan emang kalau kalau maka syarpening sih baiknya kan ditarik ini ya nih narik ya jangan diikutin kesana ini kayaknya gridnya fine cut ya ini tip ini banget alurnya bener-bener halus banget ya halus banget ini alurnya disini gak ada tulisannya juga sih bahasa jerman ya saya gak ngerti ini apa kalau di ininya kalau di apa namanya ini ada ininya juga ada cara-caranya ya dia cara-caranya peningnya iya ini ada bahasa inggrisnya sih sebenernya saya saya belum baca iya kayak gitulah pokoknya ini dipegangnya ini bener-bener keren banget ini ini ajir banget nih keliatannya ini ada talinya dari kulit ini talinya kulit dikasih sama dia ini buat pajangan juga Masya Allah ya luar biasa keren temen-temen krom vanadin solingen jerman robert herder RH terus terakhir ya gak terakhir sih ini dulu lah ini ada pisau ininya dia modifikasi dari jadi gagangnya ini di re-handle sama tokonya karena saya belinya di Saudi emang orang Saudi tuh suka gagang-gagang seperti ini temen-temen gagang-gagang yang emas-emas gini ya Insya Allah ini wuhh ajib banget kebetulan yang model ininya udah kosong nih kayaknya ini apa namanya lihat ya beda ya ini modelnya yang kecap garpu nih kayaknya aslinya model pisau nya kecap garpu gitu terus di re-handle sama orang tokonya ya dan ini limited ya gak banyak barangnya emang ini karyanya mereka orang karyanya orang toko ya karyanya orang toko nih gagangnya di re-handle pake besi ya ininya dikasih tali-tali dari apa namanya kayak tali-tali kuningan gitu tapi warnanya cokelat ini nah ini motifnya seperti ini temen-temen ini Robert Herder ya ganteng banget ini dan ini tajemnya tajem banget ya Insya Allah ya Bismillah tajemnya halus banget ini kayaknya ini gak tau ini udah diasat atau belum tapi kayaknya sih kayak mata pabrik ya temen-temen tapi kayaknya udah dihalusin mungkin ini pake mesin kayaknya pake kayak apa namanya yang digosok-gosok gitu ruiksin ya ruiksin ya udah dibuka kayak matanya dikit udah dihalusin jadinya ini Masya Allah tajem banget temen-temen kayak bukan masih kayak bukan tajeman pabrik ini udah alus banget tajemnya ini di rambut juga udah Masya Allah udah nengket udah rempel ini panjangnya 15 cm yang ini panjangnya 15 cm ini tebalnya tebalnya 2,5 ya ini modelnya cap garpu ya tapi dikasih gagang ini dikasih stopper disini ya kayak gini jadi lumayan enak naik aja Pak di atas lagi bikin video ya berikutnya ada ini temen-temen ada apa namanya ini set ya set jadinya dalamnya ada tas ada sharpening sama ada pisaunya 2 ya tapi packagingnya dia menarik karena dikasih kayak bungkusan kok ya nih ada kayak gininya Insya Allah luar biasa oke ini dalamnya ini ada tulisannya ya dalamnya itu ada pisau sepanjang 18 cm dan 12 cm terus ada sharpening juga razor sharp cutting edge kita buka aja ya temen-temen oke bukanya kayak gini tuh ini luar biasa oh keren guys ini winmus win winmuhlermesser susah bacanya manufaktur saints 1872 ya seperti ini tulisannya kita buka oh asya Allah mewah banget nih temen-temen dia seperti ini bungkusannya ya rapih keren dan ininya di ini lagi ya ada velcro-nya lagi bukanya jadi gak langsung bisa dibuka tapi di velcro dulu jepitannya ini isinya sama kayak ini nih sama yang kecil sama kayak yang pendek ya ini sama kayak yang kecil oh ya ini sama nih ini sama dalamnya sama yang tadi terus juga nah kalau ininya saya gak ada nih saya gak ada masukin yang ini ini pisau skinningnya ya butcher tapi buat skinning juga bisa ini 12 cm temen-temen ini gagangnya ini imut-imut banget ya gagang lebih panjang daripada bilahnya insya Allah ini satu sama yang 18 cm-nya si butcher-nya ya saya buka dulu iya ini 18 cm-nya iya seperti ini sama kayak tadi ya 18 cm-nya temen-temen ini semuanya rosfrey atau semuanya stainless ya temen-temen ya jadi sebenarnya dia punya varian karbon yang robet robet herder karbon tapi koder lo saya udah gak dapet udah habis udah kehabisan mungkin nanti kapat waktu kalau ada karbonnya mungkin saya akan beli buat minimal buat review aja kayaknya gitu aja deh robetnya nanti semua harganya saya cantumin di atas temen-temen yang minat silahkan di whatsapp aja ini barangnya gak banyak dan dapetinnya ini agak effort ya agak susah karena tempatnya itu apa ya namanya bukannya di Mekah bukannya di Mekah jadinya dia belinya itu gak bisa mungkin gak bisa sering ya gak tau juga kalau misalnya nanti dapet link yang lebih mudah dapetnya mungkin saya akan masukin terus cuman buat sementara ini ini cuman segini aja barangnya gak banyak yang temen-temen minat kolektor-kolektor terutama yang mau punya robet herder kebetulan kayaknya di Indonesia gak ada yang jual gak tau kalau nanti kedepannya ada yang jual ya pada saat ini saya rasa gak ada yang jual karena saya saya nyari robet herder ini gak ketemu ya di di mana-mana ya di Indonesia sih terutama gak ketemu di luar negeri juga mungkin bisa beli di luar negeri cuman kebetulan temen saya nemu tokonya di Saudi akhirnya saya beli oke gitu aja temen-temen makasih yang udah nonton yang udah komen yang udah like subscribe yang udah belanja yang udah titip jual makasih banyak nanti mungkin setelah ini ada konten titip jual karena kemarin-kemarin saya belum ada update konten-konten titip jual temen-temen ada 3 pisau kayaknya titip jual nanti saya update dulu konten titip jual abis itu baru masuk ke pisau-pisau yang lain karena ini banyak ada pisau lokal juga ada pisau yang lain-lain lah barang masuk juga banyak ya FDX segala macem nanti saya update-update lah pokoknya oke maksudnya temen-temen gitu aja mohon maaf bila ada kesalahan bila ada kata-kata yang kurang berkenan selama video ini berlangsung atau tinggal aku saya yang rada aneh-aneh ya kadang-kadang selama lagi tayangan video ini saya mohon maaf gitu aja Assalamualaikum Wr Wb see you next video